Kedera setelah mundur dari jabatannya, hari ini mantan Menko Polhukam Mahfud MD pamit kepada jajarannya di kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Mahfud MD tiba di kantornya sekitar pukul setengah delapan pagi. Mahfud langsung bertemu dengan para staff dan jajarannya yang selama hampir lima tahun ini membantu tugasnya sebagai Menko Polhukam. Mahfud menyampaikan terima kasih kepada seluruh staff Kemenko Polhukam, terutama telah menjaga netralitas, sebagai ASN selama pemilu 2024. Kejabat itu orang, misalnya Pak Budan dan sebagainya, itu yang bisa pakai. Karena itu, dimanapun, ya tetap dipakai. Mereka menurut presiden untuk pejabat tertutup, itu boleh. Dengan tugas profesional mereka. Dan saya berterima kasih kepada seluruh pejabat-pejabat di Kemenko Polhukam. Terima kasih, Pak. Karena selama ini tidak berlaku netral dan profesional, sehingga tidak ada sorotan. Ada jurnalis Kompas TV, Gracia Adur, yang sejak tadi memantau prosesi pamitannya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam di kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Gracia, selain tadi Mahfud menyampaikan bahwa mengucapkan terima kasih kepada semua ASN di sana setelah menjaga netralitas. Pesan apa lagi yang penting disampaikan Mahfud pada kesempatan pamitannya ini kali ini? Ada banyak pesan tadi yang disampaikan oleh Mahfud MD di saat tadi menyampaikan sambutannya sekitar pukul 9 pagi tadi di kantor Kemenko Polhukam. Yang pertama adalah membahas soal bagaimana ASN di tengah pemilu 2024 ini harus tetap menjaga netralitasnya. Kemudian ia juga bilang bahwa dari tugasnya ini sebagai ASN, ia ingin bahwa ia tetap menjaga netralitas serta profesionalismenya juga sebagai ASN saudara untuk tidak berpihak kepada siapapun di pemilu 2024. Bahkan ia juga meminta kepada teman-teman di Kemenko Polhukam agar untuk memilih sesuai hatinya ketika pada saat pencoblosan di pemilu 2024 saudara. Tadi disini juga disampaikan bahwa Mahfud MD tadi juga menjelaskan ada sekitar 4 hingga 5 orang kalau saya tidak salah mendengarnya. Ini yang akan diberikan surat pengunduran diri dari Mahfud MD kepada 5 staf khususnya. Karena 5 staf khususnya ini akan ikut bersama dengan Mahfud MD selama masa proses kampanye di pemilu 2024 sehingga ia menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada kelima staf khususnya ini. Ini adalah sebagai contoh yang diberikan kepada Mahfud MD kepada seluruh pejabat dan juga staf khusus di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan bahwa sebagai ASN jika ikut dalam proses kampanye di pemilu 2024 ini juga harus tetap menjaga netralitasnya dan profesionalismenya disini saudara. Sehingga tadi Mahfud menyampaikan ada 5 staf khusus yang akan nanti diberikan surat pengunduran dirinya saudara. Tadi sebelum melakukan sambutan kepada teman-teman di staf khusus dan juga jajaran pejabat di Kemenkopol Hukum dan juga saudara. Tadi aktivitas yang menarik disini adalah Mahfud MD ini mengajak staf khususnya ini lari pagi bersama di Tugumonas, Jakarta Pusat sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Lari pagi ini tadi Mahfud bilang bahwa ini merupakan lari pagi terakhir yang ia lakukan selama menjabat sebagai Menkopol Hukum. Tadi selama berjalan ataupun lari pagi di sekitar Tugumonas ia juga sempat berbincang kepada beberapa staf khususnya menyampaikan segala pesan-pesan yang ia sampaikan bahwa ia tekankan lagi harus menjaga netralitasnya disini. Nah nanti juga saya juga tadi sempat bertanya kira-kira apa kegiatan besok setelah usai menjabat sebagai Menkopol Hukum. Tadi Mahfud MD bilang bahwa ia akan fokus untuk mengikuti segala rangkaian kegiatan kampanyenya sebagai cawapres dari nomor urut 3 ini saudara. Jadi kita akan melihat bersama kedepannya seperti apa nanti kegiatan dari Mahfud MD setelah ia menjabat sebagai Menkopol Hukum. Yang menarik juga yang akan kita tunggu nanti siapa yang menggantikan Menkopol Hukum di kabinet Presiden Jokowi. Karena menarik Menkopol Hukum merupakan salah satu menteri koordinator yang strategis menghadapi pemilu 2024. Terima kasih. Dan pagi hari ini, pagi hari ini kepresnya kita siapkan. Belum, beri waktu sehari-hari, dua hari, tiga hari lah. Belum, beri waktu sehari, dua hari, tiga hari. Ini kan baru kemarin sore. Ya biasa saja. Ya nanti dilihat. Oh kabinet biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Yang kerja, yang kerja, yang kunjungan ke daerah, kunjungan ke daerah. Saya pun juga sama, dan rapat di Jakarta, dan kunjungan ke daerah. Kadang ada undangan seperti pagi hari ini, Kongres ke-16, GP Ansor. Berarti ada yang menyebut ketidaknyamanan itu kebetulan? Apanya? Ada yang menyebut ketidaknyamanan itu kebetulan? Biasa saja bahwa ada perbedaan, pilihan, itu demokrasi. Jadi nggak perlu terlalu dibesar-besarkan.